Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Komisi Sambas Satono selaku pembina mengukuhkan pengurus Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Sambas periode 2022-2026 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Senin 21 Februari 2022. Hadir menyaksikan pengukuhan Wakil DPRD Kabupaten Sambas Ferdinand Solihin, Ketua Komisi 1 DPRD Leri Kurniawan Vigo, serpa perwakilan dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Sambas, serpa Ketua Abdesi dan Papdesi Kabupaten Sambas. Ketua BPD Sekabupaten Sambas, Supriyani, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sambas yang begitu luar biasa mensupport BPD Kabupaten Sambas. Maka dari itu dilnya selaku Ketua BPD Kabupaten Sambas mendukung penuh program kerja Bupati Sambas ke depan. Supriyani menambahkan bahwa asosiasi yang berdiri tahun 2016 di Kabupaten Sambas ini telah melakukan berbagai program kerja, yang diantaranya dalam hal peningkatan pengembangan kapasitas BPD sehingga STM BPD di Kabupaten Sambas semakin maju, sehingga lebih baik lagi dalam membangun desa. Menutup sambutannya, Supriyani mengajak seluruh BPD yang dilantik ini untuk bekerjasama dengan badan pemerintahan yang ada guna memajukan desa di Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Haji Satwomo selaku Bapati Sambas yang telah memberikan support yang luar biasa kepada kita semua. Kesempatan awal kita ini terjalin secara baik dan sekaligus kami juga akan menyatakan sikap untuk selalu berhubung program-program kerja Bapak Haji Satwomo selalu berhubung. Senada dengan apa yang disampaikan Ketua BPD Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono dalam sambutannya berharap dengan adanya BPD serta perangkat desa di Kabupaten Sambas dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Dari menunjang kelancaran kontribusi BPD, Bupati Sambas dalam sambutannya memberikan bantuan berupa alokasi dana untuk BPD se-Kabupaten Sambas yang digunakan untuk menunjang operasional dalam kinerja BPD. Berkenaan dengan hal tersebut juga, Satono menambahkan, kiranya dalam melaksanakan kinerja BPD diharapkan seluruh kegiatan serta dalam peningkatan kapasitas dan SDM sebaiknya dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sambas dalam rangka mengembalikan kondisi ekonomi di pasal pandemi ini. Sulitkan menarik satu, satu kan dekat, bangun kampung halaman dan cintai. Benar-benar, di bawah pembinaan beliau, asosiasi ini berkibar lebih maju dan dahsyat. Sesuai visi-visi, Bupati-Bupati Sambas, Sambas terkemajuan sedangkan terkuang dalam BPD-MD 2001-2006. Bupati-Bupati tidak mampu menurut Sambas yang luas dengan populasi 640 jiwa-ribu jiwa dan serta-serta makan 190 desa. Maka, sederitas ada kunci keberhasilan pembinaan Kabupaten Sambas depan. Pelantikan pengurus BPD sekabupaten Sambas secara resmi dilantik Bupati Sambas ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan serta penanda tanganan naskah berita acara oleh Bupati Sambas dan Ketua BPD periode 2022-2026. Dinas Kominfo, Kabupaten Sambas melaporkan. Terima kasih telah menonton!